Halo guys, kembali lagi bersama aku Eko. Sekarang kita kedatangan champion baru yaitu Zoe. Dan ini biasanya dipakai di mid lane ya. Dan Zoe ini termasuk championnya susah karena dia itu main skill shot banget cuy. Jadi skill itu bener-bener diarahin ya. Oke, pertama kita bahas penjelasan skill Zoe. Jadi Zoe ini punya pasif, yang pasif itu mirip banget dengan itemnya Lich Band ya. Jadi setelah kita pakai skill ya, maka basic attack berikutnya itu damage-nya bakal naik cuy. Jadi damage-basis attack gue cuma 54 ya. Tapi kalau gue pakai skill dulu ya, terus basic attack, damage-nya naik tuh. Ada 54 ditambah 64 magic damage-nya. Dan bahkan basic attack tuh dianggap sebagai non-projectile lah. Jadi nggak bisa ditahan sama skill 2-nya Yasuo gitu. Dan bahkan animasinya juga beda gitu. Jadi dia kayak listrik itu lah basic attack-nya setelah nge-scale. Itu doang sih pasifnya ya, gampang lah. Selanjutnya skill 1. Nah skill 1 Zoe ini yang unik cuy. Jadi skill 1 ini membakain bintangnya kayak gini nih. Tapi bisa diarahin lagi nih kayak gini nih. Jadi ditembakin dulu sekali, dan bisa diarahin lagi kemana yang kalian pengen. Dan ini bener-bener skill shot ya cuy ya, kayak gini nih. Dan damage-nya itu scaling dari seberapa jauh skill 1-nya ini terbang cuy. Misalnya gini nih. Nah ini kan deket nih. Tuh damage-nya cuma 113. Tapi kalau misalnya ke belakang dulu, terus ke depan. Gak gak nih, damage-nya jadi 197. Kalau coba lebih jauh lagi nih ya. Damage-nya jadi 225. Jadi bisa sampai 2 kali lipat loh. Jadi scaling AP itu mulai dari 60% sampai 150% AP. Tergantung dari jaraknya cuy. Bisa dibantu sama flash juga nih. Tuh. Jadi skill 1-nya ini yang damage-nya itu sakit banget yang ngagetin cuy. Kayak anjir damage-nya gitu. Dan bahkan ya, skill 1-nya damage-nya juga area loh kayak gini nih. Tuh, bisa kena lebih dari 1 loh. Tapi musuh yang lain, yang di sekitar, itu nerima damage-nya cuma 80% ya. Jadi yang di luar target itu damage-nya cuma 80% doang. Tapi tetap sakit aja 80% ya. Kemudian selanjutnya skill 2. Skill 2-nya juga cukup unik cuy. Jadi setiap musuh itu pakai spell ya. Misalnya kayak pakai flash, ignite, barrier. Pokoknya spell lah ya. Ataupun item aktif. Itu nanti bakal ngejatuhin shard gitu cuy. Kayak bola-bola spell yang dipakai sama mereka. Atau bola-bola item yang dipakai sama mereka cuy. Dan itu bisa kita ambil dan pakai melalui skill 2. Kalau misalnya kita ngambil flash, berarti skill 2-nya bakal berubah jadi flash cuy. Dan bahkan spell shard ini juga bisa didapetin dari minion cuy. Kalian lihat ini ada minion yang bentuknya bintang ya. Dan ini harus kita lasit ya. Kalau lasit itu kita bakal dapet ini ya cuy. Spell shard-nya. Kayak gini nih. Gue lasit. Nah jatuh tuh. Dan ternyata kita dapet raikto's glory kalau nggak salah namanya ya. Kalian lihat tuh. Skill 2 gue berubah. Dan kalau gue pakai ya efek itu bakal sama dengan item aktif ini cuy. Tuh. Kemudian pas siap kedua. Setiap kita pakai spell ya. Mau pakai flash ataupun pakai ignite. Atau pakai spell dari pakai skill 2 ya. Itu nanti bakal muncul bola-bola gitu di sekitar kita cuy. Kayak gini nih. Nah ini gue berhasil nyuri item aktif lagi nih. Dapet seal ya. Ini kalau misalnya seal yang gue pakai. Dari skill 2 ya. Nanti bakal muncul bola-bola kecil tuh di sekitar kita tuh. Yang nantinya bakal nyerang musuh. Ini mirip banget sama skill 2-nya Ahri ya. Bahkan kalau pun kita pakai spell sendiri. Misalnya kayak pakai flash nih. Itu juga muncul cuy bola-bolanya. Yang bakal nyerang otomatis ya. Pakai ignite juga nih. Tuh muncul bola-bola gitu loh. Dan ini lumayan ngebantu loh buat ngedamage ya. Dan nggak cuma dapet bola-bola tadi doang. Setelah kita pakai spell ataupun pakai skill 2 ya. Kita bakal dapet tambahan movement speed sebesar 65% selama 2,75 detik cuy. Misalnya pakai ignite nih. Dapet tambahan movement speed. Dapet bola-bola gitu loh. Ataupun pakai skill 2 itu juga bakal dapet movement speed sama bola-bolanya cuy. Dan kalau misalnya skill 2 dipakai ya itu ya buat ngeaktifin spell yang dicuri. Atau item aktif yang dicuri. Dan bola-bola atau shard-nya ini yang udah jatuh ya itu bakal bertahan selama 20 detik cuy. Jadi kalau misalnya nggak diambil dia bakal bertahan selama 20 detik. Baru nantinya bakal hilang. Kemudian selanjutnya skill 3. Skill 3 ini bakal nembakin bola kayak gini ya. Nah nanti di ujung dia bakal ngebikin kayak trap gitu cuy. Yang kalau misalnya kena musuh itu musuhnya bakal kena slip gitu loh. Dan kalau misalnya kena langsung itu musuhnya bakal masuk ke mode slip cuy. Jadi dia bakal ngantuk dulu. Baru setelahnya dia bakal masuk ke mode slip ya. Dan pas ngantuk itu juga musuhnya bakal kena slow gitu loh. Jadi mirip sama skill ultinya Lilia lah. Jadi nggak langsung slip tapi ada prosesnya dulu. Ngantuk, kena slow baru jadinya slip gitu loh. Dan menariknya skill 3 ini bakal makin jauh kalau misalnya diarahin ke dinding kayak gini nih. Nah kalian lihat tuh. Tuh bisa sampai ujung sana loh tuh. Atau ke sini dah. Ini kalian lihat nih. Tuh. Atau ke samping sini ya. Ini kalian lihat nih. Tuh sampai ujung situ ya. Tapi kalau misalnya ke dinding ini sih nggak bisa cuy ya. Nggak berlaku kalau ke dinding luar. Jadi ini bisa banget buat nargen musuh yang jauh ya. Misalnya kayak di ujung situ ya. Gue arahin ke sana. Kalian lihat tuh. Bisa kena loh. Karena jauh banget gitu. Kalau misalnya kena dinding dia bakal makin jauh ya. Dan efeknya sama. Bakal ngasih efek slip. Atau kalau misalnya nggak kena apa-apa dia bakal ngebikin trap gitu. Dan sama kayak Lilia. Kalau misalnya musuh kena slip. Terus kita bisa attack. Ataupun kena skill. Entah itu dari kita. Ataupun dari temen ya. Itu musuhnya itu bakal menerima true damage sih. Pokoknya damage yang mereka terima tuh bakal lebih gede gitu. Tuh ada true damagenya tuh. 124 kebarusan ya. Dan yang terakhir yaitu skill ulti. Ulti ini ngedace kayak gini doang nih. Jadi dia lompat ke depan. Terus balik lagi ke belakang. Dan kita nggak bisa gerak coy. Bisa ngeskill tapi nggak bisa gerak. Udah gitu doang tuh. Kedepan dan ke belakang lagi. Dan itu nggak bisa dibatalin ya. Mau kalian pake flash kayak. Mau pake stasis dia bakal tetap balik ke belakang coy. Udah gitu doang sih. Dan bahkan cooldown ulti itu cuma 6 detik doang. Karena emang ulti itu buat ngesupport skill satunya sebenernya coy. Kemudian selanjutnya kombo Zoe. Zoe ini kombo itu bisa banyak banget ya. Tapi basic itu kayak gini coy. Yang pertama skill 1 tuh diarahin dulu ke belakang ya. Skill 1 sambil jalan. Nungguin terus skill 1 lagi ke arah musuh. Jadi damage itu bakal lebih gede ya. Karena skill 1 itu udah kita dari jauh gitu. Semakin jauh jaraknya maka damage ke 1 ini bakal naik gitu. Maka makin gede ya. Dan juga bisa ditambahin dengan basic attack. Jadi skill 1, basic attack, skill 1 lagi. Dan basic attack lagi coy. Karena dia bakal can't hatch 2 kali ya. Karena kan skill 1 tuh dipake 2 kali coy. Skill 1, basic attack, skill 1 lagi. Dan basic attack gitu loh. Nah kombo ini tuh bisa digabungin dengan ulti. Jadi skill 1 dulu ya. Terus ulti dan skill 1 lagi coy. Jadi jarak itu bakal makin jauh coy. Misalnya nih dari sini ya. Kalau misalnya gue skill 1 itu damage-nya berapa tuh? 225. Tapi kalau misalnya dibantu pake ulti ya. Ini bakal lebih jauh nih coy. Kukulnya tuh damage-nya jadi 254. Dan tentunya juga bisa pake flash ya. Skill 1, flash, skill 1. Atau juga bisa skill 1. Skill 1 dulu baru flash juga bisa ya coy ya. Dan jarak skill 1 juga makin jauh tuh. Jadi fungsi itu buat ngagetin musuh ya. Skill 1, skill 1 lagi baru flash. Jadi musuh mungkin bakal kaget tuh. Dan gak cuman pake flash ya. Pake ulti juga bisa nih. Skill 1, skill 1 lagi baru ulti juga bisa tuh. Supaya jarak skill 1 itu makin jauh. Dan musuh tuh agak kaget ya. Kemudian kombo selanjutnya. Kenain dulu skill 3 ya. Jadi kan musuh kena slip. Jadi kita lebih santai gitu buat ngerain skill 1 nya coy. Lebih pasti musuhnya tuh kan gak gerak ya. Karena kena slip gitu loh. Skill 1, skill 1 lagi. Nah itu enak ya. Jadi skillnya itu bener-bener ngesupport buat combo skill 1 nya coy. Kemudian kombo selanjutnya. Supaya lebih pasti gitu. Kenain skill 3 ya. Jadi kalian pake dulu ulti ya. Terus pake skill 3. Nah pas musuh udah kena slip. Kalian bisa pake skill 1. Terus skill 1 lagi gitu loh. Dan kalau misalnya cepet jadi kayak gini ya. Ulti, skill 3. Skill 1 dulu. Nah ada skill 1 lagi coy. Jadi lebih enak gitu ngasih efek slip ke musuh ya. Tapi jangan lupa sambil basic attack juga coy ya. Misalnya kayak gini nih. Ulti, skill 3 basic attack. Skill 1. Skill 1 lagi dan basic attack gitu loh. Tapi jangan basic attack dulu pas lagi kena slip ya. Pasti dulu skill 1 nya kena baru basic attack. Supaya musuh itu gak bangun duluan coy. Kemudian dari tadi kan kombo itu dari jarak jauh semua ya. Kayak skill 3 dari jarak jauh. Skill 1 dari jarak jauh. Gimana kalau misalnya kita lagi dideketin sama musuh bang. Nah kombonya itu pake dulu ulti coy. Terus pake skill 1 ke belakang. Baru skill 1 lagi. Jadi ini supaya damage itu lebih maksimal ya. Kalau tujuannya itu ya. Jadi ulti dulu. Skill 1. Skill 1 lagi. Jadi damage itu bakal lebih gede coy. Daripada kalian skill 1. Terus skill 1 lagi. Damage itu cuma 113 tuh. Tapi kalau ulti dulu. Nah damage itu 169. Kemudian selanjutnya tips pake Zoe. Yang pertama jangan lupa atau pastiin dan usahain last seed minion yang ada bintangnya ya. Supaya dia ngejatuhin spell ataupun item aktif coy. Itu bakal kepake. Apalagi kalau misalnya kita dapet ignite. Barrier. Atau exhaust. Atau bahkan flash gitu. Itu enak banget sih ya. Jadi jangan lupa diambil last seednya ya. Kemudian yang kedua. Ulti itu kan emang dia bakal balik lagi ke belakang ya. Tapi ini bisa kalian manfaatin buat nge-counter musuh-musuh itu yang nempel ke kalian coy. Misalnya lagi di ulti Z nih. Kalian bisa pake skill ulti. Nanti Z itu bakal ketinggalan di ujung sana. Dan kita bakal lagi gitu loh. Atau bakal lagi kena skill 1 nya. Kalau misalnya timingnya pas. Star Master Yi itu bakal ketinggalan coy. Jadi skill ulti itu gak selamanya. Gak bisa dipake buat kabur ya. Karena bakal bisa banget buat nge-dodge juga bisa ya. Kemudian Zoe ini kan biasa dipake di mid lane ya. Dan skill 1 nya ini bisa kena minion gitu. Gak nembus minion ya. Jadi supaya pas lagi di lane itu kalian skill 1 itu gak dihalangi minion. Usahain menangin lane nya coy. Usahain clear lane nya itu secepatnya. Jadi kalian bisa lebih enak buat nge-combo musuhnya. Cuman ya hati-hati ya. Kalau misalnya kalian nge-push minion kayak gitu. Biasanya kalian bakal gampang kena geng sih ya. Jadi hati-hati lah. Kemudian tips selanjutnya. Jangan lupa pake skill 2. Gue udah pake Zoe ini beberapa kali ya. Dan masih sering lupa buat pake skill 2. Karena skill 2 itu suka random gitu. Kadang tiba-tiba flash. Kadang tiba-tiba ignite. Jadi kita kayak agak lupa gitu kan ya. Nah pokoknya gue kasih tau sekarang jangan lupa buat pake skill 2. Karena skill 2 itu gak sekedar buat pake spell doang. Atau pake item aktif doang. Karena kita bakal dapet tambahan movement speed. Dapet bola-bola juga gitu. Jadi ini bakal enak buat ngejar musuh. Buat kabur gitu ya. Dan tips yang terakhir. Kalau misalnya lagi banyak minion ya. Lagi banyak halangan gitu. Misalnya kayak gini nih. Ini anggap yang di sebelah sini ini minion. Dan yang di belakang nih champion yang mau kalian target pake skill 1 gitu. Kalau misalnya kalian lurus gini aja. Itu gak bisa ya. Jadi saran dari gue kalian pake skillnya itu nyamping kayak gini nih. Nah jadi gak kena minion ya. Walaupun damage yang gak masimal. Tapi tetep lumayan sakit ini cuy damage-nya ya. Buat ngepok musuh gitu loh. Kemudian selanjutnya counter Zoe. Nah untuk counter secara champion gue juga bingung ya. Tapi kalau harusnya. Kalau misalnya kalian pake champion-champion yang bisa nge-lock gitu ya. Bakal nge-lock ngasih stunnya. Misalnya kayak skill 2-nya Pantheon. Atau kartu kuningnya Twisted Fate. Itu bakal bikin Zoe kewalan sih harusnya ya. Karena stunnya itu lock target gitu loh. Atau juga bisa pake sink. Karena kan skill itu punya skill 2 yang ngasih efek grounded ya. Jadi Zoe itu gak bisa pake ulti. Gak bisa pake flash gitu loh. Jadi dia gak bisa kombo maksimal lah. Dan kalau misalnya dari segi item. Kalian bisa beli stasis ya. Karena kan skill 3-nya ini ngasih efek sleep ya. Jadi sebelum masuk ke mode sleep. Kalian bisa pake stasis dulu. Supply kayak gak dikasih kombo yang sleep. Terus skill 1 yang bakal bikin kalian jantungan cuy. Karena damage-nya lumayan sakit ya. Dan yang terakhir jangan lupa beli magic defense ya. Kalau kalian misalnya ngerasa damage itu udah terlalu sakit ya. Kalian bisa beli force of nature. Atau spirit pieces. Atau buat para fighter gitu yang masih pengen nge-damage. Bisa beli mouth of malmortius. Oke kayaknya udah semua. Skill dari gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax